Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau tanya ada seseorang yang pernah melakukan dosa besar yaitu dia pernah menggugurkan kandungan karena dia tapi bukan karena di luar nikah Buya kan masih ada bayi gitu terus gini Buya bagaimana hukumnya bagaimana cara bertobatnya agar dapat menghilangkan perasaan bersalah gitu Buya, terima kasih Buya kemudian masalah Allah Maha Kasih semua dosa ada tobatnya kalau namanya menggugurkan tadi pertanyaannya dia bukan karena melahir, karena hamil di luar nikah, karena suami istri memangnya kalau di luar nikah lalu bebas menggugurkannya, sama justru kalau di luar nikah sudah begitu sudah dosa zina membunuh anak lagi dobel dosanya itu nanti kecuali ada hal-hal tertentu yang diperkenankan menggugurkan nanti ada aturannya itu ulama yang menjelaskan tidak sebarkan semua orang sudah berzina tak tanya apa bayinya sudah sudah hidup dan sebagainya tak tanya berjanji mendidik anaknya tidak boleh sampai masuk dalam zina akan dijadikan menjadi seorang wali Allah kekasih Allah begitu bukan malah dibunuh bukan dicarikan bapak dengan diundi tambah gila itu orang siapa menikahi anak saya nutupi anak saya dapat hadiah memang ini ada sebagian masyarakat begitu ilmu tidak ada akan tapi kalau sudah ada orang kepleset dalam zina hendaknya ditutup semuanya wajib menutup dan kalau anda bisa menutup orang yang pernah melakukan zina besar anda akan ditutup aib anda nanti di akhirat tapi awas kalau anda membicarakan pezina anda membongkar biarpun hanya kepada satu orang suami kepada istrinya cerita mungkin anda seorang suami dengar cerita pezinaan anda cerita ke istri sudah membongkar itu dosa tutup baik ada pun masalah menggugurkan kalau dia merasa bersalah dan harus merasa bersalah jika tanpa ada sebab yang diperkenankan ada banyak sebab yang diperkenankan menggugurkan adalah jika seorang ibu nanti khawatir misalnya kalau melahirkan berbahaya terjadi sebab kematian dan sebagainya ada banyak beberapa hal ini diperkenankan menggugurkan nanti akan tapi mungkin yang ditanyakan normal gak ada masalah dan sebagainya takutnya begitu enaknya menggugurkan ketauilah takutlah kepada Allah jangan khawatir yang dikhawatirkan adalah kenapa kau usah menggugurkan jangan-jangan imamnya tidak ada menggugurkan kenapa takut gak bisa ngasih makan wah mendekati syirik memang Allah akan semuanya ini ada orang fakir anaknya 16 makan semuanya ah makan sudah dijamin oleh Allah bahkan termasuk larangan orang menunda kehamilan gara-gara takut gak bisa makan itu haram kalau anda mengatur kehamilan pakai jarak tapi tujuannya adalah untuk mengatur bukan karena takut ngasih makan boleh kalau anda takut gak bisa ngasih makan haram yang ngasih makan Allah subhanallah jadi ini makanya niatnya anda kan orang nunda kehamilan jadi ditunda dukutlah jangan sampai kesundulan anaknya baru dua anaknya baru empat bulan baru tujuh bulan sudah mau lahir lagi jadi anaknya baru belum merangka sudah lahir lagi merangka sudah lahir lagi takut gak bisa merawat dengan benar maka menjarangkan kelahiran tentunya itu nanti untuk menunda kehamilan pun harus suatu yang syari disitu ada aturan-aturannya jadi tidak semuanya alat kontrasepsi diperkenankan ada jika harus melibatkan orang lain nanti bisa aturannya beda kemudian ada kontrasepsi yang menjadikan orang gak bisa hamil selamanya jadi haram macam-macam itu nanti dan sudah kita pernah bahas dan sering kita bahas baik tidak kita bahas disini nanti kemana-mana nanti itu penting juga nanti kalau perlu dibahas bagaimana bagaimana orang menunda kehamilan caranya seperti apa kontrasepsi seperti apa yang diperkenankan baik nah ini kalau seperti itu kalau niatnya takut kalau seandainya orang tersebut takut apa takut dulu gak bisa ngasih makan belum siap akhirnya digugurkan dosanya numpuk double memang dosa kurang yakin kepada Allah dosa mengugurkannya maka tobatnya adalah bangun keyakinan Allah yang akan ngasih rezeki dan tobat menyesal sudah jangan dilakukan itu semuanya dan tobat itu adalah tobat itu biasanya merubah sesuatu yang pernah dilakukan jika itu adalah haram jadi halal orang pernah berzina misalnya dia ingin bertobat dari zina sementara jawatnya masih bergolak dia segera mencari yang halal berpindah hijrah dari yang haram ke yang halal riba tobatnya hanya nangis toh istighfar setiap malam tapi gak hijrah-hijrah masa benar-benar tanda ya gak bisa pindah dong yang halal harus begitu maka penyesalan harus dibaringin dengan tetesan ermata istighfar kepada Allah kemudian bangun keyakinan dirizki Allah yang jamin sebab kalau tidak segera dibangun keyakinan difakirkan orang itu oleh Allah nanti karena sudah persangka buruk kepada Allah kemudian setelah itu menyesal baru berjanjilah nanti kalau diberi oleh Allah anak akan aku rawat dengan benar harus aku kenalkan kepada Allah jadi dirawat jadi tobatnya mudah istighfar menyesal itu semuanya jangan diulang lagi intinya begitu menyesal kemudian tidak diulang lagi meninggalkan pekerjaan tadi pokoknya jangan berdekatan dengan urusan-urusan semacam itu dijaga kandungan dengan benar sampai dijaga anak yang berikutnya dengan benar jangan sampai melakukan yang demikian itu lagi cukup begitu gak susah dengan Allah itu karena sampai dikatakan namanya tobat itu adalah an-nadamah yang penting ada penyesalan penyesalan di dalam hati anda di dalam hati seorang tersebut itu sudah kunci yang paling besar sehingga kalau ingat mungkin dengan tetesan air mata yang tanpa disadari itu menghapus dosa dan jangan ada keinginan untuk melakukan lagi dalam keadaan apapun sudah lah ini tobat tapi masih mengulang lagi ini kapok lombok bohong kapoknya habis kepadanya besok lagi makan lagi gak boleh itu adalah dosa bohong itu tobat bohong tobat yang sesungguhnya penyesalan derai air mata berjanji tidak mengulangi lagi dan dia menyesal kalau ingat itu merinding bahkan bukan karena kasihan dengan anak saja bukan karena anak ingat berinding karena anakku aku bunuh bukan itu dosa dari Allah itu yang paling ditakuti seharusnya bukan karena anaknya saja jadi membangun rasa takut kepada Allah itulah tobat selesai Allah Maha Kasih Allah Maha Kasih dan semoga Allah mudahkan kita menjaga anak-anak kita semuanya Wallahu'alam bisawab